memang kalau kita lihat ini arsiteknya ternyata ada masuk dari sini seperti di sini bolong ke bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Mbah Sibuan semua saudara kami dimanapun berada kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam diluan Allah SWT dan semoga nanti bisa datang ke kota Makkah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawar baik saudara kami yang ada di Indonesia di Malaysia, di Singapura di Burundi Darussalam dan di negara-negara lainnya yang menonton video kami oke saya masih tentu berada di kota Makkah Al-Mukarramah posisinya ini saya tidak jauh dari Masjid Haram terlihat di sana jam besar maka di bawahnya tentu adalah Masjid Haram dan di sini semua perumahan-perumahan penduduk kota Makkah dari sana bisa kita di bukit sana itu terlihat perumahan-perumahannya sampai juga ke atas ya di sana juga itu sampai ke bukit-bukit sana gunung bebatuan sana oke kota Makkah ini identik dengan gunung bukit bebatuan bisa kita lihat itu nah ini juga sekarang saya akan coba naik ke atas bukit ini yang tadi saya berbincangan dengan orang Arab katanya di atas bukit ini ada bangunan peninggalan lama bangunan lama seperti benteng gitulah peninggalan daripada dinasti Uthmaniyah itu artinya dahulu di sini mungkin bisa menjadi kawasan-kawasan peperangan ya toh ma'rokah terjadinya mungkin pertempuran-pertempuran pada zaman dahulu ya nah sampai sekarang bentengnya masih ada atau bangunan lamanya masih terlihat sebab dahulu kota Makkah ini memang selalu dijaga ya dari orang-orang asing yang ingin masuk ke kota Makkah karena itu benteng-bentengnya dibuat di atas bukit seperti ini Masya Allah lihat sekalilingnya ini semua bukit ya semua jadi persis ini dibuat di atas bukit benteng yang bisa jadi mungkin dahulu ini tempat mengintai musuh yang akan masuk ke kota Makkah tadi yang saya dapat informasi dari orang Arab ya jadi di belah dikatakan peninggalan Uthmaniyah dalam tahulunya kita lihat sekarang seperti ini memang kalau kita lihat ini arsiteknya masuk ternyata masuk dari sini tadi tuh dia bersembunyi di dalam kita tidak tahu apa yang di dalam itu memang ini kita lihat bangunan-bangunan benar-benar bangunan lama dengan batu-batunya seperti ini tapi ini bentuk seperti apa ya west table atau apa ini bentuk apa ini ya oke ini juga coba ke dalam lihat bagaimana ya memang benar-benar ini bangunan lama mungkin bukan seperti benteng wallah alam yang jelas ini bangunan lama peninggalan orang-orang zaman dahulu seperti itu coba kita lihat sini ada seperti galian-galian disini nah bentuk-bentuknya kalau kita ke atas seperti kubah tapi di bolong-bolong seperti itu ya mungkin bisa jadi dulu disini tempat masak sehingga udara bisa keluar atas itu ventilasi udara berarti ya tapi bentuk-bentuk seperti mihrop mirip seperti mihrop-mihrop dalam masjid nah ini saya kurang tahu siapa mungkin yang tahu yang paham apa di balik bangunan-bangunan ini silahkan komen nah itu tapi kucingnya lewat dari ini ternyata sanggara ku saya kurang paham jadi dia kenapa bersembunyi disini dia itu juga ke atas apa yang saya kurang paham maksudnya oke kita lihat lagi jadi seperti ini ya bangunan lama orang-orang jaman dulu lah desainnya sebenarnya sangat bagus kalau kita lihat tuh ya dengan arsitek yang sudah agak maju namun dari atas terlihat ini ada kayu-kayu dibuat seperti ini atap-atapnya ya dan kalau kita lihat di ding-dingnya ini seperti ini jadi disatuin oke ada tulisan-tulisan disini apa ini ya sami salim ya sin mim ini mungkin atau fa tapi kelihatannya mim itu ya sami salim tulisannya disini juga nah jadi bangunan-bangunan jaman dulu itu saudaraku semua bisa kita lihat di atasnya memang dibuat kayu-kayu atapnya seperti itu dengan desain bentuk-bentuk jendelanya seperti ini itu juga ada sekitar lihat tapi unik-uniknya ini agak apa ya ada seperti lubang-lubang seperti ini saya kurang tahu maksudnya apa ini dan ada dalam ularnya ini coba kita putar dulu itu ke dalam tanah luang alam kurang tahu maksudnya apa itu oke nah disini juga sama itu ya jendela-jendelanya seperti jendela gitu lah bisa jadi mungkin dahulu ini dua lantai ke atas ada lagi ke atas namun yang terhisa hanya satu lantai seperti ini disini juga nah ini kan kelihatan itu jadi lebih tinggi ini kelihatan maaf maaf kalau mungkin sinar matahari terganggu ya dari sana itu datang kalau kita lihat memang bangunan-bangunan ini itu disatukan untuk menyatukan antara batu-batu ini itu tanah benar-benar tanah ini seperti ini kan ini benar-benar tanah bisa lihat ya ini juga ini benar-benar tanah tapi bisa dia lengket nih nempel batu-batu alamnya ini Masya Allah itu ada kayu-kayunya juga namun dari luar ini mungkin ini sudah direnovasi ya akhir-akhir ini tapi dalamannya ini benar-benar tanah nih nah namun bangunan dulu ternyata kuat juga walaupun seperti itu nah Masya Allah ini juga begini dari bangunannya bisa kita lihat itu ke bawah nah view-nya melihat suasana kota Makkah disana kita lihat di sekelilingnya ini ini kalau kita melihat dari luarnya ya maka kalau zaman dulu pun kita ingat bagaimana kisah Rasul sahabat Rasul Masjid Nabawi itu pun dahulu hanya ber ding-dingkan tanah ya ber atapkan pelepah-pelepah kurma nah ini terbayang bagi kita kalau dahulu masa Rasul itu ding-dingnya beratapkan pelepah-pelepah kurma ya hampir mirip seperti ini kalau ini kayu-kayu itu benar-benar ini bangunan lama bisa kita lihat ada mungkin yang lebih tahu apa makna dibalik bangunan-bangunan ini silahkan di komen ya ini juga tulisan-tulisan disini khalid khalid soleh ya namanya itu disini ada tulisan khal ini khal lambdal dan sod ini panjang lambdan ha berarti khalid soleh mungkin nama orang-orang zaman dulu mereka ukir disini ya nah ini seperti jendela-jendelanya hebatnya orang-orang zaman dulu seperti itu ya walaupun dengan belum zaman modern ya beralatan sederhana tapi dalam membuat bangunan itu mereka pintar-pintar juga ya kreatif gitu ini tadi yang saya jelasin benar-benar tanah ini tuh Masya Allah kita bayangkan dulu bagaimana pada Rasul s.a.w terus coba saya naik dulu apa yang ada disini nah ini bangunannya diatasnya itu seperti kubah benar yang disana itu itu yang diatapnya kayunya kayu di bawah kemudian diatasnya dibuat tanah lagi tuh atap-atapnya oke coba saya ke atas saya mau lihat dulu disini tuh gara-gara kucing yang masuk tadi dari situ saya jadi kaget nah ini oke ternyata diatas seperti ini saudaraku itu ya apakah ini kuat atau tidak seperti di sini bolong ke bawah ini berentuk kalau dari atas seperti kubah masjid nah ini semua di lantai duanya ya peninggalan jaman orang dulu nah itu dia oke coba kita lihat dari luar ini kebayang bagi kita dahulu bagaimana strategi untuk mempertahankan satu kota seperti itu jadi dibuat bangunan-bangunan diatas bukit ya sebagai mungkin tempat mengintai strategi untuk mempertahankan satu wilayah itu udah semuanya oke sekian dulu video kali ini semoga menambah wawasan bayi kita bagaimana dahulu orang-orang Arab yang tentu mereka pernah tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah demikian mohon maaf jika ada kekurangan kesilapan jangan lupa untuk di subscribe like komen dan di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh